Tuhan berkata bahwa Tuhan meminta agar bangsa Israel Tidak terpengaruh dengan kehidupan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya Terutama ketika mereka akan masuk ke tanah perjanjian yang baru Tanah yang dijanjikan Tuhan Tuhan berkata jangan sampai engkau ikut dengan pola hidup mereka Engkau harus sungguh-sungguh Bahkan dikatakan tumpas semua mereka yang hidup tidak takut akan Tuhan Tuhan sangat membenci orang-orang yang tidak sungguh-sungguh dengan dia Tuhan sangat membenci orang-orang yang menista dia dengan tidak hidup menurut jalan-jalannya Dan Tuhan sangat membenci orang-orang yang menduahkan Tuhan sodara Dan mereka menyembah kepada berhala dan bukan kepada Tuhan Dan akhirnya Tuhan berkata kepada bangsa itu hati-hati Dan ini juga menjadi peringatan keras bagi setiap kita Biarlah di hari-hari terakhir ini kita semua juga jangan sampai kita lengah Jangan sampai kita terbawa arus dan kita mengikuti hal-hal yang tidak berkenan Tetapi marilah kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan mencari Tuhan Iya sodara hari ini kita akan lanjut dengan pembacaan kita dari keluaran pasal yang ke-14 Ulangan maaf ulangan pasal yang ke-14 Di sana judul perikopnya cara berkabung yang dilarang Ayat yang pertama ulangan pasal 14 Kamulah anak-anak Tuhan Allahmu Janganlah kamu meremeh menoreh-noreh dirimu Ataupun menggundul rambut ke atas dahimu Karena kematian Karena kematian seseorang Sebab engkau lah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu Dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya Dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi Iya sodara kita melihat disini Kalau kita baca judulnya cara berkabung yang dilarang Tindakan-tindakan seperti menoreh-noreh diri Atau melukai diri Ataupun menggundul rambut Itu adalah sebuah tindakan yang disini mengacu pada cara pemujaan orang mati Banyak agama lain saat itu memiliki semacam penyembahan Atau pelayanan kepada orang mati Tetapi kita sebagai anak Tuhan Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang sama Yang dilakukan oleh orang lain sodara Sama dengan pada zaman itu Mereka hanya fokus pada Adat istiadat Atau tradisi Tetapi tidak fokus kepada Tuhan Atau melayani Allah dalam kehidupan Jangan biarkan perhatian atau kekhawatiran terhadap orang mati Menjauhkan kita dari penyembahan kita kepada Allah Sementara kita ini masih hidup di dunia ini Jadi pada zaman itu sebagian orang menunjukkan Cara mereka berkabung dengan menggundul kepala Dan juga melukai tubuh mereka Menoreh-noreh badan mereka Mungkin sebagai rasa bersedih atau berkabung atau berduka Tuhan melarang sodara Kenapa kita harus menyadari bahwa Kematian adalah hal yang lumrah Yang diizinkan Tuhan terjadi Dan memang Tuhan yang pegang kendali atas hidup manusia Kita boleh bersedih ketika kehilangan seseorang Tapi kita tidak boleh menyiksa diri dengan menggundul rambut Dengan menoreh-noreh Tubuh kita sendiri melukai Hanya karena kita merasa kehilangan seseorang yang kita kasihi Tuhan tidak memperbolehkan hal itu Karena itu sodara mari kita mau sungguh-sungguh Ya juga melihat ya hari ini Mungkin kita ada dalam satu kedukaan Kehilangan orang terkasih Mungkin itu sodara, anak, orang tua Atau siapapun juga Tapi jangan sampai kita berduka secara berlebihan Sehingga tanpa kita sadari Ternyata kita sudah mendukakan Tuhan Ingat nafas hidup, kehidupan Semua orang di dunia ini adalah milik Tuhan Ketika Tuhan mengambilnya Kita harus menyerahkan kembali ke tangan Tuhan Tidak boleh berduka secara berlebihan Karena Tuhan melarang Kita lanjut sekarang pada ulangan pasal yang ke-14 Ayat yang ke-3 Judul perikopnya disana Binatang yang haram dan yang tidak haram Janganlah engkau memakan sesuatu yang merupakan kekejian Inilah binatang-binatang berkaki empat yang boleh kamu makan Lembu, domba, dan kambing Rusa kijang, rusa dandi, kambing hutan Kijang gunung, lembu hutan, dan domba hutan Setiap binatang berkaki empat yang berkuku belah Yaitu yang kukunya berselah panjang menjadi dua Dan yang memamabiak diantara binatang-binatang berkaki empat Itu boleh kamu makan Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan Dari antara yang memamabiak Atau dari antara yang berbelah dan berselah kukunya Yaitu apa? Unta, kelinci hutan, dan marmut Ya bahkan karena semuanya itu memang memamabiak Tetapi tidak berkuku belah Haram semuanya itu bagimu Juga babi hutan karena memang berkuku belah Tetapi tidak memamabiak Haram itu bagimu Daging-daging binatang itu janganlah kamu makan Dan janganlah kamu terkena bangkainya Inilah yang boleh kamu makan Dari segala yang hidup di dalam air Segala yang bersirip dan bersisik Boleh kamu makan Tetapi segala yang tidak bersisip Atau bersisik Janganlah kamu makan Haram semuanya itu bagimu Jadi saudara kita melihat disini Tuhan memberikan peraturan Bahwa apa yang boleh dimakan Dan apa yang tidak boleh dimakan Mengapa bangsa Israel Ya dilarang makan makanan tertentu Ada beberapa alasan Yang pertama karena binatang-binatang pemangsa Itu makan darah binatang lain Dan binatang pemakan bangkai Memakan binatang-binatang yang mati Karena bangsa itu tidak boleh makan darah Atau binatang-binatang yang telah mati Mereka juga tidak boleh makan Saudara ya Jadi ya binatang-binatang Yang melakukan hal-hal ini Beberapa binatang yang dilarang itu Mempunyai asosiasi yang buruk Dalam kebudayaan bangsa Israel Seperti halnya kelelawar Ular Laba-laba Bagi sebagian orang pada masa kini Beberapa jenis binatang ini mungkin Telah digunakan dalam praktek-praktek Agama kafir Ya bagi bangsa Israel Binatang-binatang yang haram itu Melambangkan dosa Atau kebiasaan yang tidak sehat Ya mungkin beberapa larangan ini Diberikan kepada bangsa Israel Hanya untuk mengingatkan mereka terus-menerus Bahwa mereka adalah bangsa yang berbeda Dan terpisah yang dikhususkan bagi Allah Ya meskipun kita tidak lagi mengikuti Berbagai peraturan mengenai makanan ini Tapi kita tetap dapat belajar Darinya bahwa Kekudusan itu harus kita perhatikan Dalam segala bagian aspek hidup kita Saudara ya Tentunya Tuhan juga memiliki alasan Ya kenapa Ya mereka tidak boleh memakan binatang-binatang itu Ya tadi alasannya karena ada binatang Yang liar membangsa binatang lain Dan dia memakan darah Sementara bangsa Israel itu Dilarang makan darah Ya dan memang Itu demi kesehatan saudara Jangan makan darah Ya masih ada makanan yang lebih sehat Yang bisa kita makan Sebenarnya alasan dari Tuhan Itu melarang Bangsa Israel memakan Itu semua tentu Saudara mungkin dalam binatang Itu juga ada kandungan-kandungan Sat-sat yang berbahaya Bagi tubuh manusia Ya kita makanlah yang sehat-sehat saja Ya Firman Tuhan berkata Makanlah yang baik-baik saja Makanlah yang sehat-sehat saja Ya boleh kok kita makan Saudara Tetapi Ya kita juga harus berhati-hati Saudara ya Tidak boleh memakan sembarangan Karena ya Tuhan sudah mengatur semuanya itu Ya dan kita tidak bisa membatasi Kekudusan itu hanya dari sisi rohani saja Tapi dari faktor makanan Juga kita harus lihat Saudara ya Bahwa dengan kita menjaga lidah Ya kan Firman Tuhan berkata Hidup mati manusia itu dikuasai lidah Contohnya ya Kalau kita tidak bisa menahan mulut Ya orang yang kelebihan Makan makanan yang seperti itu Menyimpulkan penyakit Ya Tuhan itu Ya menciptakan semuanya itu baik Tetapi ya kalau kita sendiri Yang apa Yang merusak kesehatan kita Ya itu lain cerita Saudara ya Jadi Tuhan mengajar kepada bangsa ini Supaya mereka itu membatasi diri dalam hal makanan Ya karena tadi alasannya Binatang-binatang itu memangsa binatang lain Dan binatang-binatang yang lain Babi itu memakan bangkai Makan kotoran ya Jadi tidak baik saudara Sat-sat Enzim yang ada dalam tubuhnya Bisa merugikan kesehatan manusia Ayat yang kesebelah Setiap burung yang tidak haram Boleh kamu makan Ya burung, ikan Ya itu yang sehat Ikan pun yang bersisik, bersirip Kenapa lele itu sebenarnya tidak baik Saudara ya Lele itu tidak bersisik Ya karena itu kolesterolnya tinggi Ya tetapi yang berikut Janganlah kamu makan Burung Raja Wali Tidak boleh dimakan Ya ring janggut Dan elang laut Ya Elang merah Tidak boleh dimakan juga Ya kata Firman Tuhan Ya elang hitam Dan burung Burung dendang Ya menurut jenisnya Setiap burung gagak Menurut jenisnya burung gagak juga Karena burung gagak itu pemakan bangkai Burung unta Ya burung hantu Camar dan elang Sikap menurut jenisnya tidak boleh Burung pungguk Ya burung hantu besar Burung hantu putih Ya burung undan Burung ering Dan burung dendang Dendang air Ya burung ranggung Dan bangau Dan bangau Ya menurut jenisnya Ya meragai dan kelelawar Juga tidak boleh dimakan Ya tapi kalau dimana Aduh ini sekarang dimakan Paniki ini Hati-hati saudara ya Jadi pasti ada sesuatu yang tidak Baik di dalam dagingnya Supaya kita Makanlah yang sehat-sehat saja Juga segala binatang mengeriap Yang bersayap Itu pun haram bagimu Jangan dimakan Segala burung yang tidak haram Boleh kamu makan Janganlah kamu memakan Bangkai apapun Tetapi boleh kau berikan Kepada pendatang Yang di dalam tempatmu Untuk dimakan Atau boleh kau jual Kepada orang asing Sebab engkaulah umat yang kudus Bagi Tuhan Allahmu Janganlah kau masak Anak kambing Dalam air susu induknya Jadi ya disini diajarkan Supaya Ya bangsa Israel Itu sebagai bangsa yang kudus Mereka harus menjaga hidup Dan menjaga diri mereka Dari hal-hal yang tidak kudus Ya Masih ulangan pasal 14 Ayat yang ke 22 Judul perikobnya Tentang persembahan persepuluhan Ya Ayat 22 Lanjutannya adalah Ya ulangan 14 Ayat 22 Haruslah engkau benar-benar Mempersembahkan Sepersepuluh Dari seluruh hasil benih Yang tumbuh di ladangmu Tahun demi tahun Di hadapan Tuhan Allahmu Di tempat yang akan dipilihnya Untuk membuat namanya Diam di sana Ya Haruslah engkau memakan Persembahan Haruslah engkau Memakan persembahan Persepuluhan Itu dari gandummu Ya Dari anggurmu Dan minyakmu Ataupun dari anak-anak sulung lembu Sapimu dan kambing dombamu Supaya engkau belajar Untuk selalu takut Akan Tuhan Allahmu Ya Dan disini saudara Kita melihat Ya Tuhan mengajarkan Kepada bangsa itu Untuk Menghormati Tuhan Dengan cara apa Ya Mereka mengembalikan Persepuluhan Alkitab ya Membuat tujuan Dari persembahan Persepuluhan itu Dengan sangat jelas Saudara ya Dikatakan Yaitu Ya Untuk mengajar kita Hidup takut akan Tuhan Dan untuk mengutamakan dia Dalam hidup kita Ya Kita harus memberikan Kepada Allah Hal pertama Yang terbaik Dari apa yang kita Peroleh Ya Sebagai contoh Apa yang pertama-tama Kita lakukan Dengan uang kita Itu menunjukkan Apa yang paling kita Hargai Jadi Saudara Dengan kita memberikan Hasil Atau upah Ya Dari penghasilan kita Itu kita berikan Kepada Allah Terlebih dahulu Ya itu adalah Sebuah tanda Kita ini Menghormati Tuhan Dalam hidup kita Bahkan perhatian kita Fokus kita Nomor satu itu Kepada Tuhan Ya Jadi ternyata Memberikan persembahan Persepuluhan itu Sebagai tanda Kita menghormati Tuhan Ya Lewat keuangan Karena Uang itu Sangat berbahaya Dia bisa menggantikan Posisi Tuhan Dalam hidup manusia Ya Jadi kebiasaan Kebiasaan Ya bagaimana kita Memperlakukan uang kita Itu akan sangat Menentukan Ya Kebiasaan untuk Memberi persepuluhan Secara teratur Juga dapat Menempatkan Allah Pada prioritas yang Pertama dalam hidup kita Kalau kita melihat Disitu firman Tuhan Berkata Ya haruslah Engkau benar-benar Mempersembahkan Persepuluhan Dari hasil benih Di hadapan Tuhan Alamu Di tempat Yang akan Dipilihnya Untuk Membuat Namanya Diam di sana Ya haruslah Engkau Memakan Persembahan Persepuluhan Dari gandumu Dari anggurmu Ya supaya Disana dikatakan Engkau Belajar hidup Takut akan Tuhan Ya Banyak yang bertanya Sih kepada saya Ya Kemana saya Harus memberikan Persepuluhan Kalau kita Baca disini Saudara Firman Tuhan Berkata Ya engkau Harus membawa Persepuluhan Itu di hadapan Tuhan Alamu Di tempat Yang akan Dipilihnya Ya Ya untuk Namanya Dimasyurkan Saudara Ya bertanyalah Kepada Tuhan Kemana Tuhan Menuntun Saudara Untuk membawa Persepuluhan Saudara Ya dimana Tuhan Menuntun Kalau saya Jawabannya Seperti itu Jadi Bukan harus disini Harus disitu Tetapi Kemana Tuhan Menggerakkan Saudara Itulah yang Benar Ya karena Disini juga Dikatakan Tuhan Bilang Ya kemana Ya Tempat yang Dipilih Tuhan Ya kesanalah Saudara Ya Asal itu Benar-benar Disuruh Tuhan Ya saudara Lakukan Damai sejahtera Lakukan itu Ayat yang Kedua Apabila Dalam hal Engkau Diberkati Tuhan Alamu Ya Jalan itu Terlalu jauh Bagimu Sehingga Engkau Tidak dapat Mengangkutnya Karena Tempat yang Akan dipilih Tuhan Untuk Menegakkan Namanya Disana Terlalu jauh Dari tempatmu Ya maka Haruslah Engkau Menguangkannya Dan Membawa Uang itu Dalam Bungkusan Dan Pergi Ketempat Yang akan Dipilih Tuhan Alamu Saudara Bahkan Dikatakan Disini Ini sangat Menarik Kalau Tempat yang Dipilih Tuhan Untuk Engkau Beri Perpuluhan Itu Terlalu Jauh Kan Engkau Harus Membawa Hasil Tanahmu Anggur Lembu Sapi Dan Gandum Minyak Dikatakan Ini kan Bawa Barang-barang Banyak Perpuluhannya Dari Hasil Tanah Tuhan Bilang Kalau Tempatnya Terlalu Jauh Maka Itu Harus Diuangkan Ya Mungkin Engkau Menjual Hasil Tanah Itu Lalu Uangnya Itu Dibungkus Lalu Dibawa Ketempat Dimana Tuhan Menuntun Engkau Untuk Memberi Persepuluhan Itu Ya Kalau Tempatnya Terlalu Jauh Dikatakan Diuangkan Saja Ya Itu Dijual Lalu Menjadi Uang Dan Uang Itu Dikatakan Disana Ya Ayat 24 Baca Baik-baik Apabila Dalam Hal Engkau Diberkati Tuhan Alamu Jalan Itu Terlalu Jauh Bagimu Sehingga Engkau Tidak Dapat Mengangkutnya Karena Tempat Yang Akan Dipilih Tuhan Untuk Menenggakkan Namanya Disana Terlalu Jauh Dari Tempat Mu Maka Haruslah Engkau Menguangkannya Menguangkannya Ya Dan Membawa Uang Itu Dalam Bungkusan Dan Pergi Ketempat Yang Akan Dipilih Tuhan Alamu Ya Jadi Kalau Tuhan Menuntun Engkau Beri Misalnya Di Desa A Desanya Terlalu Jauh Harusnya Pada Zaman Dulu Mereka Bawa-bawa Barang Ini Terlalu Berat Dan Jauh Maka Itu Diuangkan Dijual Lalu Uangnya Dibungkus Lalu Dibawa Ketempat Dimana Tuhan Menunjuk Tempat Itu Untuk Engkau Berikan Persepuluhan Dan Haruslah Engkau Membelanjakan Uang Itu Untuk Segala Yang Disukai Hatimu Untuk Lembus Sapi Dan Kamping Domba Untuk Anggur Atau Minuman Yang Memabukkan Atau Apapun Yang Diingini Hatimu Dan Haruslah Engkau Makan Disana Di Hadapan Tuhan Alamu Dan Bersukaria Engkau Dan Seisi Rumah Juga Orang Lewi Yang Diam Di Dalam Tempat Janganlah Kau Abaikan Sebab Ia Tidak Mendapat Bagian Dari Milik Pusaka Bersama Sama Dengan Engkau Ingat Juga Membawa Persepuluhan Dan Harus Diingat Hamba Tuhan Yaitu Orang Lewi Yang Tidak Mendapat Bagian Dan Disana Bawa Makanan Untuk Bersukaria Makan Sama Di Rumah Tuhan Yang Ditunjuk Untuk Dimerayakan Ucapan Syukur Orang Lewi Yang Diam Dalam Tempat Jangan Diabaikan Beri Bagian Dari Hasil Itu Karena Orang Lewi Tidak Mendapat Milik Pusaka Yaitu Para Imam Yang Hamba Tuhan Dikatakan Disana Saudara Dan Alkitab Itu Membuat Tujuan Dari Persepuluhan Itu Sangat Jelas Kalau Kita Melihat Untuk Bangsa Israel Belajar Hidup Takut Akan Tuhan Agar Mereka Tidak Menghabiskan Semua Hasil Yang Mereka Dapat Untuk Dirinya Sendiri Tetapi Dikembalikan Bagi Hormat Kemulia Nama Tuhan Jadi Bagaimana Sikap Kita Terhadap Uang Itu Akan Terlihat Menunjukkan Bagaimana Sikap Kita Terhadap Tuhan Saudara Karena Uang Dan Tuhan Itu Beda Tipis Yesus Berkata Engkau Tidak Bisa Mengapri Pada Dua Tuhan Pada Allah Dan Pada Mamon Karena Dengan Berbuat Demikian Engkau Akan Menghormati Yang Satu Dan Mengabaikan Yang Lain Saudara Itu Tidak Boleh Ayat 28 Pada Akhir Tiga Tahun Engkau Harus Mengeluarkan Segala Persembahan Persepuluhan Dari Hasil Tanahmu Dalam Tahun Itu Dan Menaruhnya Di Dalam Kotamu Maka Orang Lewi Karena Ia Tidak Mendapat Bagian Milik Pusaka Bersama Sama Engkau Dan Orang Asing Anak Yatim Janda Yang Di Dalam Tempat Mu Akan Datang Makan Dan Menjadi Kenyang Supaya Tuhan Allah Memberkati Engkau Di Dalam Segala Usaha Yang Dikerjakan Kita Ini Harus Sering Menabur Memberi Beli Makanan Supaya Orang Asing Orang Lewi Bisa Mendapatkan Makanan Dari Persepuluhan Janda Anak Yatim Juga Bisa Menikmati Dari Persepuluhan Itu Saudara Kalau Kita Menikmati Hasil Kita Untuk Diri Kita Sendiri Masih Tidak Cukup Tapi Ketika Kita Belajar Untuk Menjadi Berkat Bagi Orang Lain Maka Tuhan Sumber Setiap Apa Yang Kita Kerjakan Karena Hidup Ini Adalah Saudara Orang Itu Kaya Atau Tidak Dihadapan Tuhan Tidak Bisa Dinilai Dari Berapa Banyak Yang Dia Miliki Tapi Dari Berapa Banyak Yang Dia Bisa Tabur Ulangan Pasal Yang Ke 15 Judul Perikop Di Tahun Penghapusan Hutang Ulangan Pasal 15 Pada Akhir 7 Tahun Engkau Harus Mengadakan Penghapusan Hutang Inilah Cara Penghapusan Itu Setiap Orang Yang Berhutang Harus Menghapuskan Apa Yang Dipinjam Kanya Kepada Sesamanya Janganlah Ia Menagih Dari Sesamanya Atau Saudaranya Karena Telah Dimaklumkan Penghapusan Hutang Demi Tuhan Dari Seorang Asing Boleh Kau Tagih Tetapi Piutangmu Kepada Saudaramu Haruslah Kau Hapuskan Saudara Kalau kita Melihat Disini Tuhan Itu Juga Mengajarkan Kepada Bangsa Israel Supaya Pada Akhir Tujuh Tahun Harus Mulai Mengadakan Penghapusan Hutang Terutama Ketika Kita Memberi Hutang Kepada Saudara Kita Di Tahun Yang Ketujuh Pada Akhir Tahun Yang Ketujuh Harus Di Anggap Lunas Jangan Ditagi Tapi Dikatakan Disini Tetapi Kepada Orang Asing Harus Boleh Kau Tagi Tapi Sebenarnya Saudara Makanya Tuhan Itu Sebenarnya Firman Tuhan Mengajarkan Kepada Kita Semua Demi Kebaikan Kita Contoh Alkitab Berkata Kita Jangan Menjadi Penanggung Sesama Kalau Ada Orang Mau Utang Kalau Kita Tahu Hati Kita Tidak Siap Untuk Kehilangan Uang Ya Sebaiknya Saudara Beri Sesuai Kapasitas Iman Saya Selalu Mengajarkan Ketika Ada Orang Ya Saya Pun Melakukan Itu Misalnya Orang Datang Ya Saya Mau Pinjam Uang Atau Keluarga 15 Juta Saya Tahu Misalnya Saya Tidak Siap Kehilangan 15 Juta Ya Karena Ketika Kita Memberi Pinjaman Kita Sudah Harus Rela Kalau Kita Berkata Kita Rela Dan Jangan Ditagi Saudara Makanya Kalau Kita Beri Pinjaman Dia Pinjam Kasih Sesuai Kerelaan Misalnya Kasih 5 Juta Tapi Tidak Usah Ditagi Jadi Kita Sudah Merelakan Saja Karena Ya Di Bangsa Israel Pun Tuhan Mengatur Begitu Pada Tahun Yang Ketujuh Ya Pada Akhir Tahun Ya Akhir Tujuh Tahun Engkau Harus Mengadakan Penghapusan Utang Jadi Sebenarnya Ya Itu Untuk Kebaikan Kita Juga Saudara Karena Kadang-kadang Orang Itu Kalau Minjemkan Sesuatu Ke Orang Malah Sekarang Di Orang Makanya Banyak Ngomong Lebih Galak Yang Ngutang Daripada Yang Dihutangi Jadi Daripada Kita Lebih Stres Daripada Yang Ngutang Sudah Seneng Happy Malah Yang Di Utang Ini Kepikiran Nagi Nagi Tidak Dibalikin Itu Banyak Terjadi Dalam Kehidupan Orang Kristen Ada Yang Nagi Utang Sampai Di Facebook Di Instagram Nagi Utang Tolong Kembalikan Duit Yang Kamu Pinjam Kan Kita Tidak Jadi Berkat Tuhan Juga Mengatur Bangsa Israel Pada Tahun Yang Ketujuh Di Akhir Tahun Itu Mereka Harus Menghanguskan Semua Hutang Tidak Boleh Ditagi Dari Keluarga Apalagi Tidak Boleh Dari Sesamanya Dan Apalagi Saudaranya Sudah Dimaklumkan Penghapusan Hutang Demi Nama Tuhan Jadi Tidak Boleh Ditagi Saudara Daripada Kita Nagi Nagi Bikin Hilang Damai Sejahtera Maka Lebih Baik Jangan Menghutangi Berilah Sesuai Kapasitas Kita Hati Kita Ada Yang Keempat Dikatakan Maka Tidak Ada Orang Miskin Di Antaramu Sebab Sungguh Tuhan Akan Memberkati Engkau Di Negeri Yang Diberikan Tuhan Alamu Kepadamu Untuk Menjadi Milik Pusaka Tuhan Berjanji Kalau Kita Saling Memberkati Dan Tidak Dengan Paksaan Memberi Hutang Ke Orang Apalagi Naginya Dengan Kekerasan Tuhan 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 Berkati Engkau Supaya Tidak Ada Orang Miskin Di Antara Kamu Jadi Tuhan Berkata Tidak Ada Orang Miskin Asal Saja Dikatakan Tuhan Bilang Sungguh Sungguh Akan Memberkati Engkau Di Negeri Yang Dijanjikan Tuhan Kepadamu Menjadi Milik Pusaka Asal Saja Engkau Mendengarkan Baik-baik Suara Tuhan Alamu Dan Melakukannya Dengan Setia Berkata Asal Engkau Sungguh Mendengarkan Maka Tuhan Yang Akan Memberkati Asal Setia Mendengarkan Firman Tuhan Setia Tunduk Kepada Firman Ad Yang Kenam Apabila Tuhan Alamu Memberkati Engkau Seperti Yang Dijanjikannya Kepadamu Maka Engkau Akan Memberi Pinjaman Kepada Banyak Bangsa Tetapi Engkau Sendiri Tidak Akan Meminta Pinjaman Engkau Akan Menguasai Banyak Bangsa Tetapi Mereka Tidak Akan Menguasai Engkau Saudara Ini Adalah Ciri Ciri Orang Diberkati Tuhan Kalau Kita Menurut Pada Firman Taat Kepada Kebenaran Berjalan Di Dalam Perkenaan Tuhan Tuhan Berkata Kamu Akan Menjadi Orang Bukan Yang Meminjam Tetapi Akan Menjadi Orang Yang Meminjam Bahkan Memberi Pinjaman Kepada Bangsa Bangsa Lain Wow Saudara Ini Menjadi Orang Yang Sungguh-sungguh Takut Tuhan Yang Sungguh-sungguh Tunuk Pada Kebenaran Percayalah Kita Bukan Menjadi Orang Yang Berhutang Tapi Kita Menjadi Orang Yang Menghutangi Bisa Memberkati Hidup Orang Lain Yang Berdampak Bagi Hidup Orang Lain Sehingga Tuhan Pun Memberkati Hidup Kita Saudara Jadi Ayo Kita Serius Ikuti Tuhan Serius Ikuti Firman Tuhan Sehingga Tuhan Menjadikan Kita Bukan Orang Yang Berhutang Tapi Orang Yang Menghutangi Dan Biarlah Tuhan Terus Pakai Hidup Kita Untuk Menjadi Berkat Dikatakan Di sana Dan Engkau Akan Menjadi Orang Yang Dijanjikannya Kepadamu Maka Engkau Akan Memberi Pinjaman Kepada Banyak Bangsa Tetapi Engkau Sendiri Tidak Akan Meminta Pinjaman Engkau Akan Menguasai Banyak Bangsa Tetapi Mereka Tidak Akan Menguasai Engkau Dikatakan Bahwa Kalau Israel Tunduk Kepada Firman Tuhan Maka Mereka Akan Menguasai Banyak Bangsa Tapi Bangsa Bangsa Tidak Akan Menguasai Mereka Saudara Luar Biasa Firman Tuhan Jadi Allah Menyuruh Bangsa Israel Untuk Menolong Orang Miskin Di Antara Mereka Ketika Mereka Tiba Di Tanah Perjanjian Dan Ini Merupakan Bagian Yang Penting Dari Memiliki Tanah Tersebut Jadi Banyak Orang Menyimpulkan Bahwa Orang Menjadi Miskin Karena Suatu Kesalahan Mereka Sendiri Alasan Semacam Ini Memudahkan Orang Untuk Orang Yang Kekurangan Tetapi Jangan Menciptakan Alasan Untuk Mengabaikan Orang Orang Yang Miskin Di Sekeliling Kita Harus Menanggapi Kebutuhan Mereka Tak Peduli Atau Siapa Yang Bertanggung Jawab Atas Kondisi Mereka Tapi Kita Terpanggil Untuk Meringankan Beban Dan Siapakah Orang Miskin Dalam Komunitas Anda Bagaimana Kita Memperlakukan Mereka Apakah Ada Tindakan Nyata Dan Sebagainya Nah Itu Yang Penting Saudara Kita Mengasihi Orang Miskin Berkekurangan Kalau kita Bisa Tolong Tolong Saudara Kalau kita Bisa Memberi Itu yang Tuhan Mau Jadi Kita Tidak Patah Semangat Di tengah Jalan Apalagi Melihat Banyak 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 Orang Yang Sudah Malas Jadi Kristen Kenapa Saya Hidup Mau Beli Beras Susah Tidak Bisa Apa Mari Kita Mulai Belajar Memperhatikan Saudara Supaya Kita Tidak Salah Kalau Tuhan Datang Satu saat Nanti Dia Tau Kita Sudah Melakukan Hal Yang Terbaik Lalu Dikatakan Di Sana Jadi Jika Sekiranya Ada Di Antara Kamu Seorang Miskin Salah Seorang Saudaramu Di Dalam Salah Satu Tempat Ya Atau Di Negeri Yang Diberikan Kepadamu Oleh Tuhan Gerakan Hati Ya Ataupun Menggenakan Ya Dikatakan Di Sana Ya Engkau Maka Janganlah Engkau Meng Negarkan Hati Ataupun Menggenggam Tangan Terhadap Saudaramu Yang Miskin Itu Jadi Kalau Ada Orang Miskin Di Antara Kita Atau Saudara Kita Yang Miskin Jangan Menegarkan Hati Atau Menggenggam Tangan Menggenggam Tangan Artinya Begini Kalau Saya Sudah Kekap Duit Ini Tidak Boleh Keluar Pokoknya Uang Ini Tidak Boleh Keluar Padahal Tuhan Suruh Kita Menabur Memberkati Melihat Keperluan Orang Lain Ya Dikatakan Kalau Sampai Kita Menggenggam Tangan Tuhan Bilang Bahkan Kita Ini Pelit Tidak Menolong Ada Orang Orang Itu Sudah Kaya Tapi Tidak Mau Nolong Keluarga Tidak Nolong Saudara Biarlah Hidup Kita Ini Boleh Menjadi Berkat Dimanapun Kita Berada Hidup Kita Ini Boleh Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Saudara Jadi Tidak Satu Orang Toh Atau Siapapun Tapi Semua Orang Terutama Saudara Kita Sendiri Tetapi Engkau Harus Membuka Tangan Lebar Lebar Baginya Dan Memberi Pinjaman Kepadanya Dengan Limpahnya Cukup Untuk Keperluannya Seberapa Ia Perlukan Hati Hatilah Supaya Jangan Timbul Di Dalam Hatimu Pikiran Dursila Demikian Sudah Dekat Tuhan Ketujuh Tahun Penghapusan Hutang Dan Engkau Menjadi Kesal Terhadap Saudaramu Yang Miskin Itu Dan Mengamati Ya Dikatakan Disana Saudara Ya Hati Hati Supaya Kita Ini Tidak Timbul Dalam Hati Kita Pikiran Yang Dursila Demikian Bahwa Sudah Dekat Tahun Ketujuh Tahun Penghapusan Hutang Dan Engkau Menjadi Kesal Terhadap Saudaramu Yang Miskin Itu Dan Engkau Tidak Memberi Apa-apa Kepadanya Maka Ia Akan Berseru Kepada Tuhan Tentang Engkau Dan Hal Itu Menjadi Jangan Sampai Sudah Mendekati Hari Penghapusan Hutang Ya Tapi Kita Engkau Menghapus Surat Hutang Itu Maka Tuhan Berkata Kalau Sampai Saudaramu Yang Miskin Berseru Kepada Tuhan Maka Engkau Akan Menjadi Dosa Yaitu Akan Membuat Dosa Bagimu Art Yang Kesepuluh Engkau Harus Memberi Kepadanya Dengan Limpahnya Dan Jangan Hatimu Berduka Cita Apabila Engkau Memberi Kepadanya Sebab Ya Oleh Karena Hal Itulah Tuhan Alamu Akan Memberkati Engkau Dalam Segala Pekerjaan Dan Dalam Segala Usahamu Tuhan Berjanji Kalau kita Berbuat Baik Tidak Menggenggam Tangan Uang Itu Dikekap Tapi Mau Menabur Memberkati Pekerjaan Tuhan Atau Keluarga Maka Tuhan Yang Berjanji Saudara Dialah Yang Akan Memberkati Kehidupan Setiap Orang Orang Yang Mau Mencari Tuhan Ya Dan Kita Melihat Disini Tuhan Menuntun Bangsa Ini Untuk Sungguh Menjadi Terang Ya Di Tengah Bangsa Bangsa Yang Lain Terutama Dalam Hal Perpuluhan Ya Dikatakan Kita Harus Menghapus Utang Kalau Tidak Itu Berdosa Saudara Ya Dan Dikatakan Ayat Yang Ke Sekarang 16 Engkau Harus Memberi Janganlah Hatimu Ya Berduka Cita Apabila Engkau Memberi Kejadian Apabila Engkau Memberi Kepadanya Sebab Oleh Karena Hal Itulah Tuhan Allahmu Ya Dikatakan Akan Memberkati Engkau Dalam Segala Pekerjaanmu Dan Dalam Segala Usahamu Kata Tuhan Dan Kita Lihat Saudara Bahwa Tuhan Sudah Berjanji Kalau Kita Mau Taat Setia Maka Tuhan Yang Akan Memegang Kendali Atas Segala Sesuatu Yang Bahkan Kita Lakukan Dikatakan Disana Saudara Ya Dalam Segala Hal Usahamu Tuhan Berkata Ya Maka Tuhan Akan Mendengarkan Itu Saudara Asal Kita Dengan Sungguh Sungguh Hati Mau Menjadi Berkat Bagi Saudara Kita Yang Berkekurangan Lalu Dikatakan Apabila Engkau Memberi Kepadanya Sebab Oleh Karena Hal Itu Itulah Tuhan Allah Mu Yang Akan Memberkati Engkau Dalam Segala Pekerjaan Dan Dalam Segala Ya Dikatakan Tuhan 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 Akan Membalas Semuanya Itu Di Dalam Pekerjaan Dan Seluruh Jawatan Yang Benar Benar Diberikan Tuhan Kepada Kita Jadi Jangan Pernah Berhenti Berbuat Baik Saudara Terutama Kepada Orang Miskin Yang Kau Harus Memberi Kepadanya Dengan Limpahnya Jangan Dengan Duka Cita Tapi Dengan Suka Cita Ya Dikatakan Hal Itulah Tuhan Allah Mu Kita Karena Itu Kita Harus Berbuat Baik Kepada Mereka Sebab Aku Memberi Perintah Kepadamu Demikian Haruslah Engkau Membuka Tangan Lebar Bagi Saudara Saudaramu Yang Tertindas Dan Yang Miskin Yang Ada Di Negerimu Kita Kita Melanjutkan Sekarang Dari Ulangan Pasal Yang Kelima Belas Sekarang Kita Masuk Ayat Yang Kedua Belas Judul Perikopnya Memerdekakan Budak Ibrani Apabila Seseorang Saudaramu Menjual Dirinya Kepadamu Baik Seorang Laki-laki Ibrani Ataupun Seorang Perempuan Ibrani Maka Ia Akan Bekerja Padamu Enam Tahun Lamanya Jadi Kita Tahu Bersama Pada Waktu Itu Saudara Orang Kalau Tidak Punya Uang Dia Akan Menjual Dirinya Atau Keluarganya Menjual Dia Supaya Dia Bisa Bekerja Upahnya Itu Nah Jadi Disini Tuhan Juga Mengatur Apabila Ada Seorang Saudaramu Menjual Dirinya Menjual Diri Dalam Tanda Kutip Menjadi Budak Ya Pada Zaman Itu Orang Menjual Dirinya Sebagai Budak Misalnya Dia Punya Kebutuhan Untuk Bayar Utang Atau Keluarganya Maka Dia Menjadi Budak Lalu Dia Menjual Dirinya Sebagai Budak Uang Tebusannya Itu Untuk Diberikan Kepada Keluarganya Dan Dia Harus Bekerja Kepadamu Selama 6 Tahun Tuhan Bilang Jadi Tidak Boleh Untuk Sampai Selama Lamanya Dia Bekerja Bangsa Israel Diperintahkan Tuhan Untuk Menahan Seorang Budak Yang Sudah Menjual Dirinya Itu Hanya Sampai 6 Tahun Dan Tidak Boleh Sampai Lama Lama Dikatakan Disitu Tetapi Pada Tahun Yang Ketujuh Kata Firman Tuhan Engkau Harus Melepaskan Dia Sebagai Orang Merdeka Ya Mungkin Kalau Aturan Di Bangsa Lain Yang Tidak Memiliki Aturan Dari Tuhan Ya Mereka Itu Seumur Hidup Budak Itu Sudah Kehilangan Hak Ketika Dia Menjual Dirinya Maka Budak Itu Kehilangan Hak Sudah Menjadi Milik Tuhannya Dia Kita Dulu Pernah Nonton Film-film Telenovela Zaman Dulu Ada Budak Budak Saudara Ya Mereka Kehilangan Sudah Kehilangan Hak Untuk Hidup Ketika Mereka Menjual Diri Sebagai Budak Tapi Tuhan Menyuruh Bangsa Itu Ya Tidak Boleh Menahan Mereka Itu Seumur Hidup Tuhan Berkata Engkau Harus Melepaskan Dia Pada Tahun Yang Ketujuh Itu Harus Dilepaskan Tidak Boleh Ditahan Terus Ayat Yang Ketiga Belas Dan Apabila Engkau Melepaskan Dia Sebagai Seorang Merdeka Maka Janganlah Dikatakan Engkau Melepaskan Dia Ya Dengan Tangan Hampa Ya Engkau Harus Dengan Limpahnya Memberi Bekal Kepadanya Dari Kambing Dombamu Dari Tempat Pengirikanmu Dan Dari Tempat Pemerasanmu Sesuai Dengan Berkat Yang Diberikan Kepadamu Oleh Tuhan Alamu Haluslah Kau Berikan Kepadanya Luar Biasa Saudara Tuhan Itu Mengatur Bangsa Israel Disuruh Untuk Belajar Kita Ini Hidup Hanya Bukan Hanya Bagi Kepentingan Kita Jangan Mencari Kekayaan Menumpuk Untuk Diri Kita Sendiri Karena Kita Tidak Akan Pernah Merasa Cukup Kenapa Tuhan Mengatur Sedemikian Kalau Engkau Punya Budak Walaupun Engkau Sudah Membelinya Dia Menjual Diri Kepadamu Tapi Engkau Harus Pada Tahun Yang Ketujuh Melepaskan Budak Itu Bahkan Dikatakan Ketika Engkau Melepaskan Dia Tidak Boleh Dengan Tangan Hampas Suruh Pergi Begitu Saja Tapi Beri Bekal Kepada Dia Yang Melimpah Tuhan Menyuruh Untuk Mereka Dilepas Pada Tahun Yang Ketujuh Dan Memberi Makanan Sehingga Mereka Memiliki Persediaan Makanan Yang Cukup Sampai Kebutuhan Mereka Dapat Dipenuhi Dengan Satu Cara Lain Jadi Tindakan Kemanusiaan Ini Saudara Itu Diatur Oleh Tuhan Supaya Bangsa Mengakui Bahwa Allah Telah Menciptakan Setiap Kita Dengan Martabat Dan Sifat Sifat Ilahi Yang Sangat Berharga Supaya Kita Memiliki Hati Kemanusiaan Kita Tidak Bisa Melihat Orang Menderita Itu Saja Ya Dari Sini Juga Kita Belajar Bagi Saudara Yang Punya Pembantu Saudara Yang Punya Pekerja Di Rumah Sopir Atau Orang Yang Membantu Saudara Ya Jangan Saudara Membiarkan Mereka Berkekurangan Ya Tapi Kita Juga Harus Mengasihi Mereka Apa Yang Kita Makan Mereka Juga Makan Ya Bahkan Kita Mencukupi Kebutuhan Mereka Saudara Supaya Mereka Juga Bisa Bersuka Cita Dan Mereka Juga Bisa Merasa Menjadi Orang Yang Berharga Juga Saudara Jadi Tidak Boleh Kita Semena Tindakan Itu Juga Mengingatkan Kepada Bangsa Israel Bahwa Mereka Pun Dulu Juga Adalah Budak Tuhan Itu Mengingatkan Bereka Kamu Itu Juga Dulu Budak Di Mesir Dan Bahwa Kebebasan Kamu Itu Yang Sekarang Itu Pemberian Dari Allah Makanya Tuhan Menyuruh Mereka Untuk Melepas Budak Mereka Kamu Juga Dulu Budak Karena Setiap Orang Itu Punya Hak Untuk Merdeka Jadi Tidak Enak Kalau Kamu Menahan Budak Seumur Hidup Memang Sudah Sebenarnya Menjadi Hak Pada Jaman Itu Aturannya Kita Sudah Membeli Budak Itu Hak Kita Seumur Hidup Tapi Luar Biasa Alah Israel Yang Mengatur Kehidupan Bangsa Ini Agar Mereka Itu Memiliki Pri Kemanusiaan Tidak Semenak Menah Dengan Hak Mereka Dan Mereka Harus Memberikan Juga Makanan Sudah Untuk Budak Budak Ini Punya Bekal Selama Mereka Ada Di Perjalanan Dan Tidak Berkekurangan Untuk Kebutuhan Hidup Mereka Dikatakan Kamu Harus Memberkati Mereka Sesuai Dengan Berkat Yang Diberikan Kepadamu Oleh Tuhan Allah Haruslah Kau Berikan Kepada Mereka Juga Ayat 15 Haruslah Kau Ingat Bahwa Engkau Pun Dahulu Budak Di Tanah Mesir Dan Engkau Ditebus Tuhan Allah Itulah Sebabnya Aku Memberi Perintah Itu Kepadamu Pada Hari Ini Tetapi Apabila Dia Berkata Kepadamu Aku Tidak Mau Keluar Meninggalkan Engkau Karena Ia Mengasih Engkau Dan Keluargamu Sebab Baik Keadaannya Padamu Maka Engkau Harus Mengambil Sebuah Penusuk Dan Membidik Telinganya Pada Pintu Sehingga Ia Menjadi Budak Untuk Selama Lamanya Demikian Juga Kau Perbuat Kepada Budak Perempuan Jangan Merasa Susah Apabila Engkau Melepaskan Dia Sebagai Orang Merdeka Sebab 6 Tahun Lamanya Ia Telah Bekerja Padamu Dengan Jasa Dua Kali Upah Seorang Pekerja Harian Maka Tuhan Allah Akan Memberkati Engkau Dalam Segala Sesuatu Yang Kau Kerjakan Saudara Tuhan Juga Mengatur Misalnya Budak Itu Ketika Engkau Lepaskan Pada Tahun Yang Ketujuh Kau Berkata Pergilah Tapi Dia Berkata Saya Tidak Mau Pergi Saya Sudah Nyaman Disini Saya Mencintai Keluarga Ini Saya Mengasih Keluarga Ini Saya Tidak Mau Pergi Maka Dikatakan Tuhan Bilang Maka Dia Harus Dilubangi Telinganya Diberi Tanda Bahwa Orang Itu Menjadi Budak Di Tempat Kita Dan Dia Sudah Diikat Dalam Satu Ikatan Selama Lamanya Menjadi Budak Jadi Saudara Kita Lihat Disini Tuhan Itu Tuhan Yang Luar Biasa Memiliki Aturan Aturan Yang Luar Biasa Tuhan Bilang Sebaliknya Kalau Engkau Memang Harus Melepaskan Budak Dan Dia Harus Pergi Jangan Engkau Merasa Susah Tuhan Bila Kata Apa Karena Dia Sudah Bekerja Kepadamu Dia Bekerja Kepadamu Dengan Jasa Dua Kali Upah Seorang Pekerja Harian Dan Tuhan Allah Akan Memberkati Engkau Dalam Segala Sesuatu Yang Kau Kerjakan Jadi Dengan Kata Lain Saya Menyimpulkan Disini Saudara Bagaimana Cara Kita Memperlakukan Pekerja Kita Pembantu Kita Mungkin Karyawan Kita Atau Orang Orang Susah Yang Di Sekilir Kita Itu Juga Akan Menjadi Standar Tuhan Tolak Ukur Tuhan Untuk Memberkati Hidup Kita Kenapa Ada Orang Yang Diberkati Luar Biasa Karena Tuhan Melihat Sikap Hatinya Orang Ini Suka Menolong Suka Membantu Memiliki Pri Kemanusiaan Tapi Kalau Orang Yang Hidup Egois Bagi Diri Sendiri Uang Tidak Pernah Berbagi Tidak Pernah Menabur Maka Sulit Untuk Tuhan Menemukan Alas Untuk Memberkati Kita Karena Itu Biarlah Hari Ini Kita Juga Memberkata Tuhan Pakai Kami Untuk Menjadi Kepanjangan Tangan Tuhan Pakai Kami Untuk Menjadi Saluran Tangan Tangan Tuhan Untuk Menolong Orang Orang Di Sekitar Kami Kami Diberkati Bukan Untuk Kami Nikmati Bagi Diri Sendiri Tetapi Semuanya Untuk Tuhan Baik Saudara Kita Akan Lanjutkan Besok Dan Saya Mau Ajar Kita Berdoa Hari Ini Mari Kita Tundukkan Kepala Terima Kasih Bapak Kami Mengucap Syukur Sebab Tuhan Yang Sudah Mengajarkan Banyak Hal Kepada Kami Tentang Firman Hari Ini Kami Belajar Bagaimana Kami Memperlakukan Orang Susah Bagaimana Kami Memperlakukan Orang Orang Di Bawah Kami Demikianlah Tuhan Memperhatikan Hidup Kami Karena Apa Menjadi Tolak Ukur Tuhan Memberkati Hidup Kami Itu Karena Sikap Kami Terhadap Orang Lain Orang Yang Lemah Orang Berkekurangan Pembantu Kami Budak Pekerja Pekerja Kami Karyawan Kami Sopir Dan Semuanya Orang Di Sekeliling Kami Bagaimana Kami Memperlakukan Mereka Karena Tuhan Berkata Orang Yang Memperhatikan Hidup Orang Lemah Dia Memiutangi Tuhan Terima Kasih Bapak Engkau Mengajarkan Kepada Kami Untuk Bagaimana Kami Bersikap Hidup Ini Bukan Milih Kami Sendiri Tapi Kami Sungguh Harus Menjadi Berkat Bagi Diberkati Rumah Tanggamu Diberkati Pekerjaan Terima Lakirannya Berkat Dari Allah Bapak Cinta Kasih Tuhan Yesus Kristus Menyertai Hidup Kita Mulai Hari Sampai Kalian Kedua Tuhan Menyebut Kita Nama Kita Tercatat Dalam Kitab Kehidupan Dalam Nama Tuhan Yang Perjari Berkati Tuhan Katakan Bersama Amin 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 Tuhan Yang Berkati Shalom Dan Immanuel Sudara Ku Berserah Di Dalam Tanahmu Ku Berseru Memanggil Tanahmu Dan Kupercaya Di Dalam Kuasamu Yesus Ada Jawabanku Yesus Ada Jawabanku Yesus Ada Jawabanku Anahmu Amin Man